Mas Ali Rashid, Mas Api Bantul, apa kabar Mas? Selamat datang. Sehat. Sehat selalu. Apa ini aktivitas? Alhamdulillah ini mulai turun ke masyarakat Bantul sih, karena banyak sosialisasi, karena kan masa baru tahap awal, proses konvensi di Partai Golkar ini masih banyak, lebih banyak silaturahmi ke tokoh-tokoh di Bantul. Tribuners, dimanapun Anda berada, jumpa lagi di studio Tribun Jogja, Sudirman 52, di acara kita ngobrolin politik. Boleh serius, tapi kita kemas santai saja, Mas. Bersama saya ada Mas Ali Rashid, Mas Ali Rashid, AP Bantul. Siapakah beliau? Mas Ali Rashid, ini adalah balihonya di mana-mana. Alhamdulillah. Bertebaran di sepanjang ruas-ruas di Bantul. Tinggal dibangun jiwa, kasihan. Ya, Mas. Gimana Mas Baliho bertebaran? Bisa mulai cerita nggak Mas? Saya juga, aduh, ada anak muda nih, eranya anak muda nih sekarang. Ini Mas Abim Bantul. Punya sebutan Mas Abim Bantul. Gimana awal mula, Mas? Bisa kemudian berkeinginan, punya inisiatif, berkancah di dunia politik, kemudian balihonya bertebaran di mana-mana, kemudian ada logo dari internal partai Golkar. Monggo Mas, AP Bantul. Terima kasih Mas Ali Rashid. Betul, sudah mulai kita pasang Baliho, karena sebetulnya ini baru tahap awal sih, karena memang di partai Golkar kan bertahap. Kita lagi, saya sendiri memang, sementara mulai ikut konvensi, bagian dari kontestan tadi, untuk memperebutkan tadi rekomendasi di internal partai Golkar. Dan satu-satunya, seperti yang Mas sampaikan tadi, betul, pemuda satu-satunya. Pemuda satu-satunya. Ini harapannya, saya pemudakan, kita membawa pembaruan, perbaikan. Terutama nanti, ikut sertaan tadi pemuda ke depan, untuk membangun Bantul. Supaya nanti kita tidak jadi penonton, juga ikut juga membangun Bantul, biar Bantulnya lebih berwarna. Saatnya pemuda, saatnya pemuda. Kita punya next wakil presiden dari anak muda juga. Di beberapa tempat, kita lihat kepala daerah anak muda. Kursi legislatif sudah bertebaran anak muda sekarang. Barangkali Mas Abie Bantul ini the next anak muda yang akan menjabat di, kalau ngomongin pilkadek, eksekutif ya Mas? Eksekutif. Lagi legislatif. Mas background, Mas Abie Bantul ini, apa Mas Ali Rashid Abie Bantul? Saya backgroundnya, ini pengusaha muda. Pengusaha muda. Alhamdulillah ini menjabat beberapa, apa namanya, jabatan cukup penting. Saya di pengusaha konsultan, Ingkindo, Ingkindo Provinsi Dih. Saya menjabat di Sekjen, salah satu pimpinan. Kemudian di Hibmi Bantul juga. Artinya saya semua, termasuk Kadin. Saya juga komtab di Humas Kadin, Humas dan Informasi. Makanya cukup banyak teman-temannya di pengusaha, baik pengusaha senior, pengusaha muda, maupun pengusaha yang bergerak di bidang profesional seperti pengusaha konsultan. Hibminya anak pengusaha-pengusaha muda, Hibminya ya. Kadinnya banyak senior-senior juga. Kuliah di UMU dulu ya? UMU, Universitas Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah. Kemudian melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi di Universitas Gajah Mada. Ngambil apa, Mas? Saya ngambil teknis sipil. Teknik sipil di 2006 di Universitas Muhammadiyah di Jakarta. Kemudian sempat magang gitu. Sebelum nanti saya lanjut di Universitas Gajah Mada, teknis sipil di konsentrasi Magister Sipil. Sistem dan teknis transportasi. Jadi memang benar-benar perencana kota gitu. Orang sipil yang merencanakan tadi. Itu kalau misalkan kayak dukemi itu pustral-pustral gitu ya? Pustral ya, salah satunya pustral. Hobi apa, Mas? Kegiatan? Hobi ini, kalau dulu itu pustral. Dulu bola ya biasa. Ya, karena zaman dulu kan masih, ini sekarang akhir-akhir ini lebih main ke golf. Wah. Saya golf. Karena kalau golf kan gimana bisa sendiri itu tidak harus menunggu tim gitu ya. Karena waktunya kan mulai cukup padat, aktivitasnya jadi saat kosong saya golf biasanya. Banyak kesibukan menjadi pengusaha, terus kemudian sibuk sempat pucal sekarang golf juga di beberapa organisasi lain. Terus kemudian berpikiran untuk terjun di dunia politik. Apa, Mas, yang memotivasi Mas Abim Bantul ini bisa terjun ke dunia politik? Ya, sebetulnya ini sebetulnya proses yang panjang sebetulnya sih. Karena memang ini, kaitan dengan profesi saya juga. Saya pengusaha konsultan yang sering tadi keliling di seluruh Indonesia. Kita proyeknya hampir di seluruh kapal-kapal kota. Dan saya melihat potensi di luar saja itu cukup bagus. Dan saya lihat ke Bantul, tempat saya sini, ternyata ini sepertinya ada yang masih bisa kita kembangkan. Artinya itu halal potensi yang cukup besar, yang bisa kita dorong tadi untuk bisa lebih maju lagi, lebih sejahtera tadi. Apa, Mas, kalau potensi yang menonjol di Kabupaten Bantul? Dari kacamata Mas Abim Bantul sebagai seorang pengusaha dan barangkali the next. Kepala daerah itu, biar memetakan. Apa kira-kira Mas, yang menonjol potensi, baik dari sisi tak benda, walaupun ada bendanya. Sebetulnya kalau Bantul itu kan dari dulu ya, memang sebenarnya yang terlihat yang mudah orang tahu itu pariwisata. Tapi sebenarnya kenyataannya hari ini, BDRB kita di Bantul itu masih tertinggi itu masih di industri. Lalu yang kedua itu adalah perkebunan. Baru yang ketiga adalah pariwisata. Saya kira mungkin kalau anak muda mungkin akan banyak terlibat, saya kira akan banyak bersentuhan dengan aspek di pariwisata. Karena pariwisatanya kan banyak turunan usaha-usaha kecil, menengah besar. Ini saya kira yang Bantul juga sejauh ini kan orang tahunya adalah banyak untuk wisata itu ke Jogja, atau selesai ke Bantul, itu adalah untuk wisata, kuliner, dan seterusnya. Itu memang banyak di sektor pariwisata. Ini saya kira yang akan kita dorong. Banyak sekali. Artinya pariwisata kita harus kembangkan lagi, kita perbaiki lagi, lebih baik lagi. Kan ada orang nyebut nih mas, kalau orang luar gitu, mau Bantul, mau Sleman, mau Kelonroko, nyebutnya Jogja. Bagaimana biar Bantul ini, kalau dari Mas Api Bantul sendiri menunjukkan, ini Bantul. Bantul itu kabupaten di daerah istimewa Jakarta. Karena kalau kita ngomongin Jogja, pasti notabene kota ya. Kemudian dari Mas Api Bantul sendiri, tadi masih berkaitan dengan potensi-potensi itu. Bagaimana kemudian memperlihatkan, ini Bantul loh. Sebetulnya kan belum lama ini, Bantul itu kan ada tujuh yang menjadi ikon atau yang menjadi karakter budaya maupun karakter masyarakatnya. Mungkin yang sering kita tahu adalah, mungkin satek latak, karena itu kaitan dengan bisnis kuliner ya. Itu mulai dikenal ya, di mana-mana. Artinya kan itu, kemudian ada juga yang bakmi letek. Itu ya, ada juga. Bakmi letek. Maksudnya sejauh ini kan yang baru mau munculin, sebenarnya memang berkita ke depan itu memang harusnya kita dorong, ada yang sedikit monumental gitu. Karena kayaknya, masih pembangunan kita masih sedikit nanggung gitu kan. Artinya kalau kita ngembangin misalnya seperti pusat kerajinan misalkan, artinya ini harus dibangun benar-benar terintegrasi. Karena harus terintegrasi, kemudian, karena kan peminatnya kan banyak itu dari berbagai daerah. Karena kan wisata kita kan tinggi sekali, yang berdua lah dari seluruh Indonesia kan. Wisata domestik paling besar kan ke kita ya, ke Jogja daripadanya. Salah satu adalah Bantul itu yang saya kira yang paling besar, yang bisa kita tangkap tadi. Wisatanya, tetapi itu memang harus dibangun secara integrasi tadi, memang supaya nanti itu wisatanya itu menjadi budaya, juga murah. Murah. Nah, kemudian harus pengembangan mungkin anggota umumnya, infrastrukturnya kita perbaiki. Kulinernya. Kulinernya, dikembanginnya. Banyak dan khas. Distan dan di khas, harus distandarkan juga. Banyak-banyak yang harus, artinya dari sisi swasta dan pemerintah harus kolaborasi, untuk mengembangkan tadi, supaya Bantul, orang sana Bantul itu udah tahu, PT Kelatak itu seperti itu, ada standar. Ya, ada lebih besar lagi tadi ini, cirinya. Iya, iya, iya. Punya klub bola juga loh Bantul itu ya. Yang sempat menasional, sekarang sedang berjuang untuk kembali menasional gitu. Mas Abe Bantul, Mas Ali Rashid, saya kembali ke politik, kemudian kan sekarang sedang sibuk untuk fokus-fokus. Sedang di situ ya, setelah banyak kesibukan. Kemudian sampai detik ini, perjalanan politik, perjalanan untuk menuju ke arah pemilihan kepala daerah nanti 27 November 2024, sampai mana, Mas? Sampai detik ini itu sampai mana? Bisa dicerirakan. Sejauh ini, karena kan ini, berarti ini kita bicara administratif ya, maksudnya proses yang ada di Intana Partai Golkar. Memang kemarin yang calon, yang calon itu kemarin ada 4 bupati dan 4 wakil. Saya sepertinya adalah yang bupati, kemudian sekarang di bulan pertama, bulan pertama ini kita baru tab survey. Sehingga kalau muncul baliho, kemudian di media-media mulai muncul, karena memang ini prosesnya adalah untuk menaikkan tadi popularitas atau elektabilitas tadi ya. Nah, jadi baru di tab awal itu, kemudian yang saya pribadi lakukan adalah sudah mulai ketemu banyak tokoh, baik itu di Intana Partai Golkar, maupun di alumni, profesional, pengusaha dari berbagai pengusaha tadi. Jadi untuk gotong apa, mengajak bareng-bareng, yuk gotong royong, kita bangun bantu, mohon arahannya, tadi saran masukannya tadi, supaya tadi itu menjadi satu kesatuan yang utuh untuk kita bangun bantu seperti apa, sesuai nanti keinginan kita yang terbaik. Berarti arahnya sampai detik ini masih bantul satu ya, arah secara arah ininya. Nanti kan tentu politik itu sangat dinamis begitu. Tapi dari Mas Ali Rashid sendiri, itu tidak menjadi masalah kemudian ketika menjadi bantul dua. Tapi tetap masih sampai detik ini, masih coba, ada berapa titik Mas, kalau bisakah ngitung baliho di bantul berapa titik? Waduh ini, kecuali itu tim baliho-nya kan ada tim sendiri, tapi sudah tersebar, karena bantul itu kan ada 17 kecematan, kemudian beberapa titik besar, sudah kita mulai pasang, kemudian sebetulnya yang nggak kelihatan sebetulnya itu dari grup-grup sih. Dari grup-grupnya kan jaringan kita cukup besar, di alumni maupun pengusaha, profesional, aktivis, dan lain-lain tadi itu memang kita sudah masuk di handphone-nya tadi. Sehingga nanti supaya itu lebih menguatkan lagi, kita pesan baliho, supaya mereka tidak hanya lihat di media, maupun di jaringan-jaringan tadi WA, dan juga nanti bisa melihat baliho. Mas, api bantul, kemudian sebagai anak muda, dan sebagai calon bupati, melihat bantul seperti sekarang, bagaimana Mas, dari kacamata Mas Ali Rashid? Ya, itu betul sekali. Saya melihat bantul hari ini memang, saya melihat memang masih banyak yang harus bisa dikembangkan. Dan tadi itu memang salah satunya tadi, kayaknya memang harus ada kita bangun yang sedikit monumental gitu ya, ibaratnya yang karena, supaya kita juga dibantul kan, punya tadi ya, punya ciri kasih ibaratnya yang cukup menonjol gitu, itu yang harus kita pikirkan, sesuai dengan karakter kita dibantu. Itu yang gak boleh, karena kita punya kearifan lokal tadi ya, dan juga tadi harus sinergi, karena pembangunannya sinergi, harus sinergi dengan keistimewaan DIU yang sudah ditetapkan tadi ya, karena memang kita harus pandai memposisikan diri, tadi kan di bantul, kita akan bangun seperti apa bantul ke depan kan, itu harus banyak yang harus, pemikiran-pemikiran itu harus kita kumpulin dari berbagai sektor tadi, berbagai kelompok, tokoh dan para pimpin-pimpin tadi, untuk supaya kita godok, kita simpulkan tadi untuk sebelum kita bangun bantul. artinya berbasis tadi, tidak hanya benar-benar pengen saya gitu, tapi pengennya orang tadi, pemuda seperti apa, itu yang harus kita kaji, supaya kita bangun itu tanpa tadi meninggalkan masalah, tapi membangun tadi benar-benar bantul yang lebih baik, yang sejahtera tadi. karena paling penting itu kan maju, sejahtera gitu kan, ini maju kalau nggak sejahtera kan kasih, berarti ekonominya harus kita, gimana caranya kita gotong royong, yuk kita naik, naikkan tarif hidupnya atau seperti apa. Siap kesel bersama mas A.B. Bantul, mas Ali Rashid. Mas, kalau untuk keliling ke menemui warga, selain tadi tokoh-tokoh dan para pengusaha, untuk ketemu dengan warga sudah sejauh mana? Ini sudah mulai sih, sudah beberapa perkembangan. Ini sebelum lama ini juga sosialisasi atau ngumpul juga, silaturahmi dengan seluruh pimpinan Muhammadiyah kemarin juga, di Bantul, khususnya di Bantul. Karena itu kan juga di ini, silaturahmi biasa saya ini, karena pas pertemuannya itu pas di, di apa namanya, di desa, di kalurahan bangun jiwa. Jadi diikutkan, supaya nanti sebuah juga kenal, karena mas Ibu baru awal kan, hanya lebih kepada sosialisasi. Karena tahapan ini baru sosialisasi. Karena kan kita baru pra-rekom kan, belum rekom, nanti rekomnya nanti sekitar di bulan 7 akhir, atau awal Agustus, baru nanti baru masuk kemasukan panjang. Rekomnya sudah jadi, belum turun mungkin. baru draft berarti. Kita sudah ngomongin beberapa hal, nanti tentu waktu akan berjalan, politik sangat dinamis, Mas Ali Rashid masih akan sering hadir, dipenuhi apa, Mas. Saya mau minta, tiga kata, tentang bantul apa, Mas. Bantul, sebagai, apa namanya, visioner ke depan, saya melihat, bantul punya potensi yang besar itu, hanya tiga kata, yaitu, bantul, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Bantul, maju, sejahtera, bantulnya gak ikut berarti, bantul itu, maju, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Berkeadilan. Mau ada yang disampaikan dengan teman-teman, tribunus, khususnya di Kabupaten Bantul, mau nggak, Mas. Mas. Api Bantul, Mas Ali Rashid, dengan teman-teman. Iya, untuk seluruh kemengoran warga Bantul, mungkin, apa namanya, mungkin, karena saya baru di tahap awal ini, mohon doa restunya. Alhamdulillah, ini satu-satunya kelompok dari pemuda, yang ikut berjuang, tadi, untuk membangun bantul yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan. Itu adalah memang harus kita perjuangkan. Artinya, berjuang tidak bisa sendiri, harus bareng-bareng, harus lebih banyak lagi yang tergerak, untuk tadi memajukan bantul ke depan. Iya. Siap kesel. Mas. Api Bantul, siap kesel, membangun bantul, maju, bersejahtera, berkeadilan. Kita kira begitu. Siapa? terima kasih, Mas Abe Bantul, Mas Ali Rasid, sudah datang ke Tribun Jogja, Tribun Nets, kita ketemu lagi pada lain kesempatan, dengan Mas Abe Bantul, Mas Ali Rasid, akan menyapa, di, di kesempatan yang lain, yang lebih, sehat, lebih sejahtera, dan, lebih berkeadilan. Terima kasih, saya Sikit Widya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.